Oke sahabat youtube, ini adalah video lanjutan dari yang kemarin Jadi di video ini saya akan fokus membahas pada bagian analitik khususnya di bagian menu jangkauan Nah seperti biasa, saya buka dulu aplikasi YT Studio Kemudian di bagian pojok kiri, teman-teman tekan aja Dan selanjutnya masuk di bagian menu analitik Dan kemarin kita itu sudah membahas pada bagian menu ringkasan Nah hari ini kita akan bahas pada bagian menu jangkauan Ini sangat penting ya Data yang ada di jangkauan ini, ini adalah data yang sangat penting untuk channel kita Karena dalam data jangkauan ini, kita itu bisa tahu seberapa bagus kualitas thumbnail kita Kita bisa tahu dari mana kita mendapatkan view Kita bisa tahu playlist yang paling populer Pokoknya data jangkauan ini adalah data yang paling penting di antara data yang lainnya Nah sekarang kita akan bahas data jangkauan ini Jadi saya sarankan teman-teman benar-benar menonton video ini sampai selesai Agar teman-teman mendapatkan informasi lengkap tentang kondisi channel teman-teman Nah sekarang kita langsung pada bagian jangkauan Oke ketika kita pertama membuka menu jangkauan Maka kita akan melihat data tayangan Apa maksud dari data tayangan ini? Data tayangan ini adalah maksudnya Seberapa banyak thumbnail kita itu ditampilkan kepada penonton Ya hanya ditampilkan, hanya dilihat sama penonton Belum ditekan ya Belum ditekan, hanya sekedar ditampilkan Itulah maksud dari tayangan ini Jadi kalau disini dilihat ya dalam waktu 28 hari terakhir Thumbnail saya itu di channel saya ini Keseluruhannya itu ditampilkan sekitar 4 juta kali Ya sekitar 4 juta 200 ribu kali ditampilkan kepada penonton Tapi itu belum di klik, hanya sekedar ditampilkan Itu maksud dari data tayangan Nah kemudian di bawahnya ini ada data Yang namanya rasio klik tayang dari tayangan Nah ini adalah data seberapa banyak thumbnail kita itu ditekan Sama penonton, sehingga kita mendapatkan view atau video kita itu ditonton Jadi jelas ya perbedaannya Kalau tayangan ini adalah data seberapa banyak thumbnail kita dilihat sama penonton Tapi belum di klik Kalau yang rasio klik tayang ini adalah seberapa banyak thumbnail kita itu di klik Atau ditekan sama penonton Sehingga kita mendapatkan view atau video kita itu ditonton Nah dalam youtube itu standarnya itu nilainya 2% sampai 10% Nah disini thumbnail saya itu nilainya sekitar 6,1% Artinya ini sudah cukup lumayan lah Sudah cukup bagus ya Itu artinya thumbnail yang saya buat selama ini itu sudah cukup menggoda penonton Sudah cukup membuat penonton itu mau mengklik sehingga mau menonton video saya Jadi data rasio klik tayang ini bisa kita jadikan sedikit acuan ya Untuk melihat ataupun mengkoreksi thumbnail kita Seperti apa nilai thumbnail kita itu di mata penonton Jadi kalau teman-teman itu penasaran atau bertanya-tanya kepada orang gitu ya Gimana nih thumbnailnya sudah menarik apa belum gitu ya Padahal sebenarnya datanya itu sudah ada di bagian ini Di bagian menu jangkauan Rasio klik tayang Standarnya youtube itu kan 2% sampai 10% Jadi teman-teman bisa cek aja thumbnail teman-teman itu berapa gitu Kalau menurut pengalaman pribadi saya dan menurut video-video saya Saya pelajari ketika kita itu mendapatkan nilai thumbnail di atas 4% Atau bahkan bisa dapat 5% itu sudah cukup bagus Artinya thumbnail kita itu sudah cukup menarik di mata penonton Itu maksud dari data rasio klik tayang dari tayangan Kemudian kita lanjut ke bawah Disini ada yang namanya jenis sumber traffic Ini juga penting Ini maksudnya jenis sumber traffic Dari mana video kita itu ditonton sama orang Dari mana orang menemukan video kita Itu maksud dari jenis sumber traffic ini Dalam youtube itu ada 3 yang cukup bagus ya Menurut saya untuk jenis sumber traffic Yang pertama adalah penelusuran, rekomendasi, dan fitur jelajah Dari 3 ini kalau kita bisa mendapatkannya Ketiga-tiganya ini itu sudah cukup bagus untuk channel kita Sudah cukup lumayan gitu ya Dan disini saya akan jelaskan sekilas ya Saya sudah pernah membahas jenis sumber traffic Tapi disini saya akan jelaskan sekilas lagi Jadi kalau disini jenis sumber traffic penelusuran youtube Itu artinya konten kita itu banyak ditemukan orang dari hasil pencarian Misalkan teman-teman itu menuliskan di youtube itu cara membuat thumbnail gitu ya Nah ketemu video saya Ketemu video saya kemudian teman-teman menonton video saya Maka itu akan dicatat youtube sebagai penelusuran youtube Karena apa? View yang kita dapatkan itu awalnya dari orang yang mencari di kolom penelusuran youtube Makanya dia dicatat sebagai penelusuran youtube Kalau rekomendasi Ini adalah video kita itu direkomendasikan sama youtube Ini sudah cukup bagus Artinya tidak perlu orang mencari video kita Tapi youtube sendiri yang merekomendasikan Begitulah bagusnya kalau kita bisa mendapatkan rekomendasi video Nah rekomendasi video ini biasanya akan tampil Misalkan ini kita sedang menonton video si A Kemudian kan muncul tuh video kita di bawahnya atau di sebelahnya Nah itu yang disebut rekomendasi Video kita yang direkomendasikan sama youtube Kepada penonton yang sedang mencari video kita Ya ini sangat bagus Nah kalau fitur jelajah Ini adalah video kita yang ditampilkan di halaman beranda Jadi kan kita itu pernah kadang membuka hp ya Kita buka youtube Aplikasi youtube Kemudian nongol disitu ya Kemudian kelihatan video zona tutorial Nah itu kan muncul di beranda teman-teman Itu dicatat youtube sebagai fitur jelajah Kalau teman-teman menonton video saya Dari halaman beranda Ya jadi ada sedikit perbedaan Fitur jelajah dengan penelusuran Ya dia sama-sama di beranda Tapi kalau penelusuran ini Ketika orang mencari Kemudian video kita ada di beranda Kemudian ditonton itu penelusuran Orang yang mencari Kalau fitur jelajah Ini adalah youtube yang menampilkan kepada penonton Tanpa harus mencari Itu yang maksud dari fitur jelajah Nah disini juga ada yang lainnya Ini bisa kita tekan Ya kalau kita tekan masih banyak lagi Jenis sumber traffic Dari mana video kita itu ditonton Nah disini kan masih banyak lagi nih Ya masih banyak lagi Disini juga ada fitur youtube lainnya Dan masih banyak lagi di bawah Jadi disini ilmu yang bisa kita ambil Kita itu kalau channel kita bisa mendapatkan Kita mendapatkan penelusuran rekomendasi Atau fitur jelajah itu sudah cukup bagus Atau kita mendapatkan misalkan Sumber traffic itu halaman channel gitu Itu artinya Itu artinya Banyak penonton yang menonton video kita itu Dia mengunjungi channel kita gitu Dia membuka dulu channel kita Baru menonton video kita Makanya dicatat youtube sebagai halaman channel Nah kalau kita mendapatkan halaman channel Maka strateginya adalah Kita harus memaksimalkan tampilan channel kita Buat foto profilnya Buat bannernya Karena apa Karena sudah terbukti Orang itu membuka channel kita dulu Baru menonton video kita Jadi ya channel kita itu harus menarik gitu ya Kemudian kita kembali Ini masalah jenis sumber traffic Kita geser ke bawah lagi Ada yang namanya Sumber eksternal teratas Ini artinya Dari mana kita Dari mana penonton kita itu Menonton video kita yang di luar situs youtube Jadi kan terkadang kita itu Membagikan link video kita Ke sosial media gitu ya Nah ketika penonton itu Menonton video kita Dari sosial media Itu akan dicatat youtube Sebagai sumber eksternal teratas Disini kalau kita lihat Ada whatsapp Ada google search Ada whatsapp bisnis Padahal disini saya itu Jarang ya Membagikan link video saya itu Di whatsapp Tapi disini Peringkat paling besar itu Ada whatsapp Sekitar 22% Artinya Ada mungkin Beberapa orang Atau subscriber saya Yang membagikan video saya Di whatsapp Sehingga Saya mendapatkan view Dari whatsapp Dan itu dicatat youtube Sebagai sumber eksternal Teratas whatsapp Jadi View itu kan bisa datang Dari mana aja Bisa datang dari Whatsapp seperti ini Sumber eksternal Bisa datang dari Penelusuran yang saya jelaskan tadi Dari rekomendasi Jadi Dari manapun view Yang kita dapatkan Selagi itu Di luar situs youtube Di luar aplikasi youtube Itu akan dicatat sama youtube Sebagai sumber Eksternal teratas Kemudian kita geser lagi ke bawah Ini ada yang namanya Istilah penelusuran youtube teratas Nah ini berkaitan sama Yang di atas tadi Punya saya tadi kan di atas Ini penelusuran youtube Paling besar ya Sumber traffic Dari mana penonton itu Menemukan konten saya Itu kan dari penelusuran youtube Artinya Orang mencari video kita Dari kolom penelusuran youtube Nah lalu apa yang dituliskan penonton Ketika sedang mencari video Itu jawabannya ada disini Jawabannya ada di istilah Penelusuran youtube teratas Jadi ini berkaitan sama Jenis sumber traffic Yang ada di atas tadi Contohnya seperti ini Istilah penelusuran youtube teratas Ini adalah beberapa kalimat Yang membuat konten saya Atau yang membuat zona tutorial itu Ditemukan sama penonton baru Misalkan Mereka membuat seperti ini Di penelusuran youtube Atau di kolom pencarian youtube Cara membuat thumbnail youtube Nah kemudian Dia menemukan ya Penonton tadi menemukan video saya Kemudian penonton tadi Melihat video saya Dan menonton Maka kalimat yang dituliskan penonton tadi Di kolom penelusuran youtube tadi Itu dicatat sama youtube Di channel kita Cara membuat thumbnail youtube Seperti itu Lalu Apa nih Ilmu yang bisa kita ambil Dari data istilah penelusuran ini Coba kita tekan Dia akan menampilkan Lebih banyak lagi ya Kata-kata apa Ataupun kalimat apa Yang digunakan penonton Sehingga penonton itu Menemukan konten kita Nah Ilmu yang bisa kita ambil disini Coba kita perhatikan disini Biasanya itu Katanya itu beragam-ragam Nah Kita itu bisa membuat video Yang masih ada kaitannya Dengan kalimat-kalimat disini gitu Misalkan seperti ini Ya Cara membuat thumbnail youtube Kemudian dibawahnya ada Cara buat thumbnail youtube Ini masih topik thumbnail ya Berarti kan Cara bikin thumbnail youtube Kemudian dibawahnya ada Perekam layar android terbaik Oh ternyata Ada juga nih Penonton yang menuliskan Di kolom pencarian youtube itu Perekam layar android terbaik Nah Saya sebagai pemilik channel Saya sebagai Pembuat konten Saya bisa membuatkan konten Yang seperti ini Ya Saya buatkan Perekam layar android terbaik Saya buatkan videonya gitu Jadi Nanti dia saling relevan Saling berkaitan gitu Jadi ilmu yang bisa kita ambil Dari data istilah penelusuran youtube Teratas ini Kita bisa tahu Topik apa yang sedang dicari penonton Dan Kalimat apa yang digunakan penonton Sehingga mereka menemukan video kita Ya Cobalah kalimat ini Masukkan di judul video terbaru teman-teman Ya Asalkan jangan berlebihan Misalkan di mentang-mentang Video saya itu Cara membuat thumbnail youtube Kemudian besoknya saya bahas Cara membuat thumbnail youtube Kemudian besok lagi Cara membuat thumbnail youtube Itu namanya berlebihan Ya Itu namanya berlebihan Ya kita boleh memasukkan Kalimat-kalimat ini Dalam deskripsi video baru kita Atau dijadikan sebagai judul Itu boleh Tapi asalkan Jangan berlebihan Nah itulah ilmu yang bisa kita ambil Dari data istilah penelusuran youtube teratas Sekarang kita kembali Kita geser lagi ke bawah Nah disini Ada video teratas yang menyarankan konten anda Ini maksudnya Beberapa video yang ditampilkan disini Inilah video yang menyarankan video kita gitu Misalkan nih Ada penonton Yang sedang menonton channel si A Ya Setelah penonton tadi Melihat channel si A Yang menonton video channel dari channel si A Kemudian youtube itu kan merekomendasikan konten kita Nah ketika penonton tadi menekan video kita Atau dia melanjutkan menonton di video kita Padahal kan sebelumnya dia tuh Menonton dari channel si A Maka video channel si A Itu akan ditampilkan di bagian ini Video teratas yang menyarankan konten anda Jadi ini bisa juga kita tekan Ya Kita bisa lihat Video-video mana saja yang Menyarankan konten kita Channel-channel mana saja yang menyarankan konten kita Dan disini ilmu yang bisa kita ambil Sama seperti tadi adalah topik videonya Ya Kira-kira disini orang Banyak menonton Video tentang apa Misalkan dari channel si A Dia menonton video tentang Tentang apa Misalkan tentang tombol subscribe gitu ya Saya belum punya nih Video tentang tombol subscribe Saya bisa membuat video tentang tombol subscribe Karena Penonton saya ternyata Ada juga mencari video tentang tombol subscribe Ya Jadi itu salah satu ilmu yang bisa kita ambil dari Data video teratas yang menyarankan konten anda Ya Ini adalah beberapa video kita Ataupun video orang lain yang menyarankan konten kita Ya Kemudian di bagian bawahnya Kita geser lagi Ini ada namanya data Playlist teratas yang memutar konten anda Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya Bahwa playlist itu sangat penting ya Ya Karena playlist itu mengelompokkan video kita di Berbagai kategori Ya Nah disini kalau playlist teratas yang memutar konten anda Kalau di channel saya itu adalah Mic Zona Tutorial Ya Dan disini mungkin teman-teman sudah tahu ya Mungkin kebanyakan dari teman-teman Itu menonton video saya dari Playlist Mic Zona Tutorial Ada sekitar 20% Jadi saya itu sebagai pemilik channel Kita sebagai pemilik channel Itu bisa tahu gitu Playlist mana yang paling populer di channel kita Ya Misalkan seperti ini Yang kedua itu Playlist saya tentang Cara mendapatkan viewers Kemudian Playlist saya Cara belajar to body Cara setting channel Nah Lalu ilmu apa yang bisa kita ambil dari data playlist ini Sama seperti tadi Ini topik yang diminati sama penonton kita Ya Nah Playlist saya itu kan banyak ya Ada banyak playlist saya Tapi kenapa Playlist ini yang paling Banyak ditonton orang Ya itu artinya Topik ini yang sedang dicari sama penonton Ya topik viewers Topik to body Topik cara setting channel Ini sedang dicari sama penonton Sehingga penonton itu Lebih memilih playlist saya Tentang cara mendapat viewers youtube Cara belajar to body Jadi teman-teman bisa cek Kira-kira playlist teman-teman itu Yang paling populer itu Yang mana gitu Nah Coba perhatikan lagi Di playlist itu Kira-kira Topiknya bahas tentang apa gitu Ya Coba bahas lagi video Yang hampir sama dengan Topik yang ada di playlist itu Nah Jadi video ini bakal ada lanjutannya lagi Jadi pastikan teman-teman sudah Subscribe ya Channel Zona Tutorial Agar teman-teman tidak ketinggalan Kalau saya Mengupload video terbaru Di channel ini Terima kasih nih Buat teman-teman yang sudah menonton Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton